Hai Sobat Info, kira-kira nih hewan apa aja sih yang berhabitan di bawah tanah? Nah, kalau kamu ditanya demikian, kemungkinan besar nih kamu akan menjawab cacing bukan? Serangga seperti semut juga terkenal sebagai hewan yang hidup di bawah tanah. Tapi tentu saja, masih ada banyak lagi jenis hewan yang menjadikan dunia bawah tanah sebagai tempat hidupnya. Beberapa spesies hewan tersebut mungkin belum pernah kamu lihat nih guys. Tapi mereka memiliki keunikan luar biasa yang pasti akan membuat kamu kagum. Mau tahu apa aja? Nah, kalau penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya! Tikus Mondok Hidung Bintang Tikus mondok alias mole adalah hewan pengundi bawah tanah yang sangat umum nih guys. Tapi tikus mondok hidung bintang bukanlah tikus mondok yang biasa. Dari penampilannya saja, kamu pasti setuju bahwa mereka sangat unik. Yaps, tikus mondok ini memiliki moncong yang berbentuk seperti bintang. National Geographic menyebut bahwa moncongnya itu lebih sensitif dari jari tangan manusia. Maka, meskipun tikus ini buta, mereka bisa mendeteksi keadaan sekelilingnya dengan sangat baik. Nah, kehebatan lain dari tikus ini adalah, mereka disebut sebagai pemakan tercepat di dunia loh. Karena bisa menelan seekor canting atau serangga dalam seperempat detik saja. Wah, luar biasa bukan? Tikus mondok pelanjang Nah, berbeda dari tikus mondok hidung bintang, tikus mondok pelanjang bisa dibilang punya penampilan yang lebih aneh lagi. Karena seluruh tubuhnya pelanjang hanya sehingga ditutupi rambut. Sebagai hewan pengerat, mereka juga memiliki dua pasang ini seri panjang yang membuat penampilan mereka semakin mengerikan nih guys. Tikus unik yang satu ini ternyata berasal dari Afrika Timur. Mereka hidup di bawah tanah dengan sistem yang sangat unik, yaitu hidup dalam koloni yang dipimpin satu tikus raku yang dominan. Seperti koloni serangga, koloni tikus ini terdiri dari banyak jantan dan bedina. Tapi hanya si ratu tikus yang punya kemampuan untuk menghasilkan anak. Ya, sama seperti koloni serangga pula, beberapa tikus mendapat peran tikus pekerja yang bertugas mencari makanan berupa akar-akaran dan gunas tanaman. Selain itu nih guys, hewan ini lebih banyak menghabiskan waktu mereka di bawah tanah. Tapi mereka juga suka keluar dari hubangnya untuk mencari biji-bijian dan tanaman lain. Burung Hantu Liang Nah, selain tikus nih guys, ternyata hewan yang hidup di bawah tanah juga mencangkup burung hantu lho. Percaya atau tidak, burung hantu liang memang adalah spesies burung hantu yang sangat unik. Tidak seperti burung hantu lain yang hidup di hutan, burung hantu liang malah hidup di padang rumput di dalam liang-liang peninggalan hewan lain atau hasil kelihatan mereka sendiri. Selain itu nih guys, cara hidup burung hantu ini pun sangat unik. Bukannya berburu pada malam hari, mereka malah berburu pada siang hari. Dan bukanlah sambil terbang nih guys, mereka malah berburu sambil berjalan di tanah. Burung hantu unik ini ternyata bisa kita temui di Amerika Utara dan juga Tengah. Gimana nih guys, berbinat untuk menemui burung hantu yang favor ini? Kadang cacing Hewan unik lain yang berhabitat di bawah tanah adalah kadal cacing nih guys. Penampilan mereka sangat mirip cacing, tapi sebenarnya mereka adalah sejenis kadal. Mereka tergabung dalam famili Ambis Banyidae dan terdiri dari sekitar 200 spesies. Nah, kebanyakan gak mempunyai kaki, tapi ada beberapa yang memiliki 4 kaki kecil berbuku tajam loh guys. Kadal cacing menggunakan kepalanya untuk menggali tanah. Sehingga nih, mereka terlindung dari panas matahari dan predator. Mereka jarang terlihat karena jarang keluar ke permukaan. Selain itu, makanan yang mereka makan berupa serangga dan hewan kecil lain yang hidup di bawah tanah. Jadi memang jarang sekali keluar ke permukaan nih guys. Cacing Setan Yang satu ini benar-benar spesies cacing nih guys. Tapi mereka bukan cacing tanah biasa. Nama latinnya adalah Halicephalobus mapistoc, sedangkan sebutan umumnya adalah cacing setan. Sebabnya adalah cacing ini hidup di kedalaman bawah tanah yang luar biasa. Hingga seolah mereka berasal dari neraka nih. National Geographic menyebutkan bahwa cacing ini pertama kali ditemukan di Afrika di kedalaman 3,6 km di bawah tanah. Hal ini menjadikan mereka hewan dengan kedalaman paling ekstrim yang pernah ditemukan. Nah, biasanya nih hanya bakteri yang bisa bertahan hidup di tempat sedalam itu. Cacing ini sendiri adalah pemakan bakteri. Ukuran mereka hanya 0,5 mm, tapi mereka adalah hewan yang super tangguh. Selain itu nih guys, penelitian menunjukkan bahwa cacing neraka sudah hidup di kedalaman tersebut selama ribuan tahun. Artinya, mereka berhasil berevolusi untuk bertahan dari tekanan serta suhu luar biasa di kedalaman tersebut. Nah, luar biasa bukan? Nah, itu tadi adalah beberapa jenis hewan unik yang menjadi penghuni bawah tanah. Kalau menurut kamu nih guys, hewan mana aja sih yang paling menakjubkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Bye! Bye!